Saya belajar untuk bisa ikhlas, saya belajar untuk bisa merelakan, dan itu sesuatu yang tidak mudah, dan kalau ditanya sekarang rasanya belum ikhlas-ikhlas banget sih, karena masih terlalu teringat gitu. Kamu lihat mata aku, gak ada apa-apa kan? Karena semua rasa yang aku kasih kamu itu udah gak ada, karena kamu sia-sia gitu. Sekarang aku gak tirasa, aku gak bisa kenal orang lagi, itu semua gara-gara kamu. Dan si cowok ini, walaupun banyak kurangnya, tapi pasti akan membuat kita balik lagi ke dia. Mau bagaimanapun, mau seburuk apapun, dia tetap menanggi, karena dia tokoh utamanya. Jadi sangat istimewa, dan kayaknya gak bisa digantikan dengan karakter-karakter yang lain. Gak ada yang bisa gantiin dia. Nih dengerin gue, ya makanya cewek lu itu ninggalin lu, itu semua karena lu. Gue tau banget, ditinggalin itu hal yang menyakitkan. Cewek lu itu ninggalin lu bukan karena lu itu gak sempurna, bukan karena lu itu gak punya apa-apa, bukan karena soal materi aja yang dia lihat. Tapi disini, posisi dia tuh udah capek banget. Lu tau gak, sampai sejauh ini tuh dia dalam proses yang sangat dingin. Bertahan sakit, mau udahan, tapi dia sayang sama lu. Ya tapi dia itu harus ninggalin lu. Dan ini semua karena sikap lu, yang terlalu menyepelekan banyak hal. Sampai sini sadar kan? Aku tiba-tiba kangen mantan nih, aku harus ngapain ya. Aku ada solusi buat kamu. Ini beberapa solusi dari temen-temen aku. Ada yang ngefek daku dan ada yang gak, tapi aku bakal ngomong ke kamu semuanya. Temenku sangat percaya jalur langit, jadi kalau kamu kangen sama seseorang, kamu doain aja, apapun keyakinan kamu doain aja, terus serahkin ke langit. Masalah rindu kamu mau diapain itu biar terserah Big Boss, yang penting kamu udah laporan sama Big Boss. Yang kedua, nulis. Tulis salah-hal yang pengen kamu chat ke mantan kamu. Ini sih yang paling efek sama aku, aku tulis di notes biarsnya aku robek atau aku bakar. Yang ketiga, biarin rindu itu ada dan biarin padam dengan sendirinya. Ini yang lagi aku lakuin sih akhir life ini. Jadi kalau misalkan kangen, yaudah biarin aja, biarin rindu itu ada, tapi kamu gak usah ngapa-ngapain, gak usah kepo, gak usah nyari tau juga. Anggap rindu itu sebagai api yang bisa padam kalau dibiarin, jadi gak usah dia apa-apain, biarin aja nanti mati sendiri. Udah, gitu aja. Semangat! Kalau menurut gue nih ya, ketika cowok itu hancur, udah pasti otomatis hidup dia pasti akan lebih beratakan daripada cewek. Tapi nih ya, kalau cewek itu justru marah lebih kuat, karena dia pandai mengutupi dirinya sendiri. Walaupun sebenarnya hatinya hancur. Tapi bener sih, ketika cowok sama cewek misalkan lagi putus cinta, hari pertama cowok putus cinta itu dia senang. Dia bisa bahagia, dia bisa jalan-jalan kemana aja sama temen-temennya bodoh amat. Cewek pasti nangis, dia bisa meluapkan emosinya itu bisa beberapa bulan. Tapi ketika si cewek udah move on, dan terbagia si cowok itu yang biasanya terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.